Waktu tersisa 1 menit lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saat ini, beliau merupakan koordinator program studi spesialis jantung dan pembuluh darah Fakultas Kedokteran Universitas Udayana RSUP Sanglah dan Pasar Bali. Baik, selanjutnya, kepada Dr. Inyoman Wirjawan, spesialis jantung pembuluh darah konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Suta sebagai MC. Selamat pagi teman sejawat sekalian. Saya aturkan Mantra Panganjali, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, Salam Sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kedua, atau di hari kedua, workshop Heart Failure Perki Bali di hari ini, Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah hadir, kurang lebih ada 70 orang saat ini. Semoga ilmu yang akan kita sharing bermanfaat dan bisa dipergunakan dalam kehidupan praktek sehari-hari untuk update ilmu maupun update kasusnya. Pada hari ini, di sesi yang kedua, atau di hari kedua, kita punya topik mengenai New Paradigm in Managing Chronic Heart Failure. Dengan pembicara pertama adalah Dr. Niwayan Lena Agustini. Pembicara kedua adalah saya sendiri. Kemudian pembicara ketiga adalah Dr. Siti Elkananauli. Pembicara keempat adalah Dr. Gede Aditya. Kemudian, pada tiap sesi atau tiap lecture dari para pembicara ini, diperkenalkan kepada seluruh peserta untuk bertanya, baik melalui kolom chat ataupun berbicara langsung. Bisa ya, MC, berbicara langsung. Oke, jadi dipersilakan kepada para peserta, nanti akan saya buka sesi untuk diskusi dari masing-masing pembicara, setelah pembicara tersebut mempresentasikan materinya. Demikian, tanpa kita ulur waktu lagi untuk menghemat dan memadatkan waktu yang kita punya di hari ini, saya sertakan atau saya persilahkan kepada Dr. Niwayan Lena Agustini untuk mempresentasikan materi yang pertama dengan judul Back to Basic Pathophysiology of Heart Failure. Sebelum beliau memaparkan materinya, saya sampaikan dahulu kurukulum VT Dr. Niwayan Lena Agustini. Dr. Niwayan Lena Agustini menamatkan pendidikan dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana tahun 2011 dan menamatkan program studi spesialis jantung dan pengudara di tahun 2017 di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana juga. Saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu Den Pasar dan sempat menjadi dokter magang di Rumah Sakit Umum Daerah Hungaya tahun 2011. Tentunya mungkin ini pada saat menjadi dokter umum. Selain di Rumah Sakit Kasih Ibu Den Pasar, beliau juga berpraktek di Rumah Sakit Kasih Ibu Sabel dan Kedonganan. Demikian kurukulum VT yang singkat mengenai Dr. Niwayan Lena Agustini. Kepada Dr. Niwayan Lena Agustini, saya persilakan untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk ternyuman. Selamat pagi saya ucapkan kepada rekan-rekan sejauh yang mengikuti Bali Heart Failure Course yang ketiga ini. Pagi ini saya akan membawakan topik Back to Basic, Pathophysiology of Heart Failure. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia, atau memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan topik ini pada Bali Heart Failure Course kali ini. Kita mulai dari definisi. Jadi sudah terdapat definisi dari berbagai guideline-guideline untuk gagal jantung yang telah dirangkum dalam Universal Definition and Classification of Heart Failure dari American Heart Association, European Society of Cardiology, atau Japanese Heart Failure Society pada tahun 2017, di mana definisi dari gagal jantung itu adalah gagal jantung merupakan suatu sindroma, jadi dia merupakan suatu kumpulan gejala yang terjadi akibat adanya gangguan struktural dan ataupun fungsional dari pengisian ventrikal ataupun pemompaan darah, sehingga kondisi ini akan menyebabkan terjadinya pendurunan kardiac output dan atau peningkatan tekanan intrakardiak yang mengakibatkan terjadinya manifestasi klinis gagal jantung. Ditambah dengan adanya pemeriksaan natriotic peptide atau antiproBNP yang merupakan suatu goal standar untuk diagnosis dari heart failure dengan atau tanpa adanya gambaran klinis dari kongesti, baik dari pemeriksaan penunjang. Jadi itu adalah definisi dari gagal jantung. Di sini kata kunci untuk meranjakan faktor fisiologi adalah pendurunan dari kardiac output. Kardiac output itu dipengaruhi oleh preload, afterload, contractility. Jadi kardiac output itu didapat dari stroke volume dan juga heart rate. Dari stroke volume itu dipengaruhi oleh preload dan afterload. banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan preload, afterload, dan contractility itu yang menjadi dasar terjadinya gagal jantung. Preload itu adalah kemampuan dari daya regang jantung ketika terisi oleh darah. Sedangkan afterload itu adalah seberapa besar tahanan yang harus dilawan oleh jantung ketika akan mempahkan darahnya atau resistensi. Kontraktilitas adalah kemampuan atau daya pompa dari jantung itu sendiri. Semua hal yang mengganggu preload, afterload, dan contractility itulah yang menjadi dasar terjadinya gagal jantung yang mengakibatkan terjadinya gangguan pada kardiac output. Apa saja hal itu? Jadi, empat hal ini menjadi mekanisme utama terjadinya gagal jantung. Yaitu myocardial loss atau penurunan contractility, terjadinya pressure overload, terjadinya volume overload, dan gangguan pengisian ventricle. Sebagaimana kita ketahui bahwa gagal jantung itu dapat terjadi secara acute onset, itu biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan infak myocard akut, atau pada pasien-pasien yang dengan atoxicity atau drug toxicity seperti alkohol. Pasien dengan gagal jantung juga bisa terjadi secara gradual. Misalnya pada pasien-pasien dengan longstanding hypertension, di sana akan terjadi penurunan kardiac output atau terjadi gagal jantung yang secara gradual. Nah, kondisi-kondisi inilah yang akan menjadi dasar atau etiologi terjadi gagal jantung. Pada pasien-pasien dengan pressure overload, seperti pada pasien-pasien dengan hypertension atau stenosis aorta, di situ akan terjadi kondisi di mana terjadi peningkatan afterload. Sedangkan pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal, regurgitasi ketup akut atau hypertheroid, akan terjadi kondisi peningkatan preload. Pada pasien-pasien dengan infak myocard akut, ini akan terjadi gagalan kontraktilitas dari jantung sehingga terjadi myocardial loss. Atau pada pasien-pasien dengan penurunan preload, pada pasien-pasien dengan gangguan eritmi seperti tachikardi, atau perikardial seperti perikarditis konstruktif. Inilah mekanisme utama atau menjadi dasar etiologi terjadinya gagal jantung. Jadi, secara umum, akan terjadi suatu index event atau trigger atau risk factor. Jadi, pasien-pasien dengan gagal jantung itu diawali dengan adanya faktor resiko, atau suatu stimulus atau trigger. Makanya, kenapa terdapat stage dari ABC dari gagal jantung, di mana stage A itu adalah pasien berisiko untuk memiliki gagal jantung, tapi belum ada gejala dan belum ada kelainan struktural dari jantung itu sendiri. Di sini penting bagaimana kita untuk manajemen faktor resiko dari pasien tersebut, sehingga tidak bisa jatuh ke gagal jantung. Ketika faktor resiko atau stimulus tersebut tidak kita kendalikan, faktor resikonya seperti hipertensi, diabetes, obesitas. Jadi, itu merupakan faktor resiko untuk bisa terjadi gagal jantung. Ketika adanya risk factor tersebut atau trigger, itu akan menjawabkan terjadinya penurunan awal dari kapasitas pompa jantung. Pada saat di awal, jantung itu sangat, mekanisme adaptasinya sangat baik. Jadi, terjadi mekanisme kompensasi, sehingga kardia cut food dapat terpenuhi dengan cara peningkatan preload dan mempengaruhi, meningkatkan contractility, sehingga kardia cut food bisa terpenuhi. Jadi, pasien tetap dalam kondisi asimptomatik. Nah, ini mekanisme kompensasi ini akan mengakibatkan terjadinya remodeling dari ventricle. Akan tetapi, dalam perjalanan penyakitnya, kondisi mekanisme adaptasi ini justru menjadi maladaptif atau malah memberikan efek yang buruk terhadap jantung yang mengakibatkan terjadinya secondary damage, di mana akan terjadi penurburukan dari kardia kremodeling dan terjadi kardia kdekompensasi, sehingga menyebabkan pasien menjadi sangat simptomatik dan bahkan jatuh ke advanced heart failure atau sampai ke stadium D dari heart failure. Perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien-pasien yang gagal jantung itu sebenarnya sangat kompleks. Jadi, tidak hanya dari tingkat selularnya sendiri, yaitu perubahan pada morfologi selnya, tapi juga terjadi perubahan neuroendocrine atau neurohormonal yang mengakibatkan terjadinya remodeling dari ventricle kiri. Kita akan bahas satu-satu dari masing-masing perubahan tersebut. Nah, ini di tingkat seluler. Jadi, pada kondisi jantung normal, stres akut, stres akut seperti kondisi infakmyokat, kemudian hypertension, atau faktor-faktor yang mencetuskan terjadinya akut heart failure seperti hipertensi, atau krisis hipertensi, kemudian serangan jantung, itu akan menyebabkan terjadinya stres oksidatif dan hipoksia pada tingkat seluler yang mengakibatkan terjadi gangguan mobilisasi kalsium dan agregasi dan mengaktifkan sistem stimulasi neurohormonal. Nah, di sini pada di awal itu terjadi proses adaptasi. Adaptasi dari tingkat seluler dan responsolernya itu berupa mengadakan degradasi dari makromolekul sehingga akan mengembalikan dari ATP itu. Jadi, sel itu akan survive, stresnya akan berkurang. Di sini tidak akan terdapat disfungsi dari jantung yang bermakna sehingga pasien bisa tetap asimptomatik. Akan tetapi ketika terjadi mau adaptif dari kompensasi tersebut, malah mekanisme autopagi dari sel itu menurun dan itu akan menyebabkan terjadinya penurunan dari ATP, kematian sel, apoptosis, dan nekrosis. Terjadi stres kronik, peningkatan reaktif oksigen spesies akan jatuh ke dekompensasi dan disfungsi dari jantung. Nah, ini adalah suatu mekanisme yang sangat penting dalam patofisiologi gagal jantung yang mendasari treatment dari gagal jantung yaitu Fantastic Four yang sekarang menjadi tonggak utama pengobatan gagal jantung yang kita kenal sebagai neurohormonal model atau mekanisme neuroendokrin. Akibat terjadinya penurunan kardiac output tersebut, jadi jantung berusaha untuk bagaimana caranya supaya bisa mengembalikan kardiac output dengan cara mengaktifasi sistem renin-angitensin-aldosteron sistem, mengaktifasi sistem sarap simpatis, terjadinya pengeluaran dari natriuretic peptide, vasopressin, dan juga endotelin, merangsang terjadinya stres oksidatif, dan terjadi perubahan metabolisme anabolik. inilah mekanisme yang paling penting diantara model-model dari patofisiologi dari gagal jantung, yaitu mekanisme neurohormonal atau neuroendokrin. ketika terjadi penurunan kardiac output, itu akan menyebabkan terjadinya sekresi renin dari ginjal, akibat dari hipoperfusi dari ginjal, di mana renin itu akan mengaktifkan angiotensin 1. Angiotensin 1 akan diubah menjadi angiotensin 2 oleh angiotensin converting enzyme, di mana angiotensin 2 ini merupakan suatu vasokonstriptor yang sangat poten, yang bisa menyebabkan vasokonstriksi, baik di tingkat arterial maupun di tifena, dan dia juga akan mengeluarkan aldosteron yang berperan dalam retensi garam dan air. Vasokonstriksi ini tidak hanya terjadi di vena dan arteri, ketika terjadi vasokonstriksi di tingkat vena, dia akan terjadi peningkatan preload, dan itu akan pada di awal akan memperbaiki dari kondisi penurunan preload dan kardiac output tersebut. Kalau misalnya di tingkat arteri, vasokonstriksinya akan terjadi peningkatan resistensi sistemik, akan terjadi vasokonstriksi, dan peningkatan afterward, itu akan menyebabkan terjadinya backward failure, jadi tekanan intrapormonalnya akan meningkat. Itulah dasar terjadinya kongesti yang merupakan gejala utama dari gejala jantung. Dari segi renin-annutention allosterone system, di sini juga akan mengaktifkan sistem syarab simpatis dari mekanoreseptor high and low pressure, di mana sistem syarab simpatis ini juga akan mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi, peningkatan vasopressin, peningkatan heart rate, dan juga contractility pada saat di awal. Jadi pada saat di awal, ini akan membantu untuk menaikkan kardiac output. Akan tetapi ketika progresifitas dari gagal jantungnya semakin berjalan, justru stimulasi sistem syarab simpatis ini berbahaya untuk jantung itu sendiri yang mengakibatkan terjadinya fibrosis, kardiac fibrosis. Dari aktivasi renin-annutention itu sendiri juga akan menyebabkan terjadi remodeling ventricle berupa hipertropi dari jantung. Di sini, ketika terjadi stretching atau peragangan dari myokard, jantung itu sendiri akan mengeluarkan natriuretic peptide, di mana sebenarnya fungsinya adalah sangat baik untuk jantung. Dia adalah fungsinya vasodilatasi, menurunkan vasopressin dari menjaga efek vasokonstriksi tersebut, menurunkan fibrosis, dan juga hipertropi, di mana natriuretic peptide itu juga merupakan efek anti-ploriferasi, anti-apoptosis. Terdapat tiga utama dari natriuretic peptide yang dikeluarkan oleh kondisi ini, yaitu atrial natriuretic peptide, brain natriuretic peptide, dan C natriuretic peptide. Tapi yang paling berperan penting pada gagal jantung adalah yang ANP dan BNP. ANP dominannya dikeluarkan di atrium, sedangkan BNP di ventricle. Ini terjadi akibat peningkatan stres dinding kantrikal, sehingga keluarlah ANP dan BNP ini, yang menjadi marker utama dari diagnosis gagal jantung. Jadi kalau misalnya kita ada keraguan-raguan apakah sesah ataupun kongestiin edem paru yang terjadi itu akibat dari gagal jantung atau bukan, diagnosis yang penunjang diagnosis yang bisa kita gunakan untuk menyingkirkan indi gagal jantung dari edem paru dari jantung atau bukanlah dengan perusahaan anti-proBNP. Akan tetapi yang natriuretic peptide ini dia tidak bekerja meskipun dia dikeluarkan oleh jantung, tapi dia tidak memberikan efek vasodilatasi pada jantung. Kenapa? Karena ternyata ketika natriuretic peptide itu keluar, dia justru dihambat oleh nefrilicin. Jadi oleh nefrilicin dia dibuat menjadi fragment inaktif. Jadi sekitar hampir lebih dari 50% natriuretic peptide itu malah di-remove oleh si nefrilicin ini sendiri. Maka dari itu justru efek vasodilatasi dari natriuretic peptide tidak akan muncul pada gagal jantung. Jadi vasodilatasi, vasokonstriksi, proliferasi, kemudian apoptosis dan necrosis itu justru malah terjadi meskipun terjadi pengeluaran natriuretic peptide baik atrial ataupun bernatriuretic peptide karena dari nefrilicin ini sendiri. Jadi disinilah mengapa pada pengobatan guideline heart failure yang terbaru nefrilicin inhibitor menjadi tonggak utama pengobatan dari gagal jantung di samping renin anjutansin alustron sistem inhibitor atau di samping anjutansin converting enzyme inhibitor. jadi pada pasien gagal jantung itu terjadi ketidakseimbangan neurohormonal seperti ini. Ini adalah kondisi patofisiologi respon dan juga kondisi yang menguntungkan dari respon fisiologi sebenarnya pada pasien dengan gagal jantung. Jadi nefrilicin ini digunakan sebagai pilihan dasar untuk pengobatan gagal jantung dengan menggunakan nefrilicin inhibitor. Akan tetapi nefrilicin inhibitor ini tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dipasangkan dengan yang menghambat renin anjutansin alustron sistem. Kenapa? Karena ternyata ketika nefrilicin ini dihambat justru dia malah juga meningkatkan anjutansin 2 dan juga endotelin 1. Jadi selain dia meningkatkan naturatic peptide adenomedulin badikinin dan substansi P tapi ketika dihambat dia juga malah menaikkan anjutansin 2. Nah sama saja kan jadinya ketika nefrilicinnya dihambat naturatic peptide yang meningkat akan tetapi di sisi lain anjutansin 2 juga tetap tinggi. maka dari itu nefrilicin inhibitor tidak bisa bekerja sendiri. Jadi dia harus dipasangkan dengan menggunakan renin anjutansin alustron inhibitor atau anjutansin converting enzyme inhibitor. Inilah yang akan menyebabkan respon mekanisme dari gagal jantung itu dapat terkendali sehingga menimbulkan efek pasodilatasi penurunan dari tonus pembeluh darah mencegah hipertropi lebih lanjut dari gagal jantung. Naturatic peptide ini juga memiliki fungsi yang sangat penting dalam naturesis dan juga sekresi dari air pada pasien dengan gagal jantung. Jadi dia sangat membantu dalam penanganan kongesti dari gagal jantung itu sendiri. Di sini pada pasien-pasien dengan gagal jantung angiotensin reseptor nuker atau pilihan yang pertama itu adalah golongan angiotensin reseptor nevrolisin inhibitor yaitu angiotensin reseptor dan nevrolisin inhibitor yang dijadikan satu atau diberikan secara bersama-sama. Nah kenapa yang di pada guideline kita yang ini adalah yang dipilih golongan ARB bukan ACE inhibitor karena pada penelitian-penelitian dari gagal jantung itu ketika nevrolisin inhibitor dipasangkan dengan ACE inhibitor justru malah banyak muncul efek angioedim akibat dari bradykinin itu sendiri. Jadi pilihannya adalah dipasangkan nevrolisin inhibitor itu dipasangkan dengan golongan ARB sehingga mencegah efek angioedim akibat dari bradykinin itu. Aldosteron itu juga sangat penting dalam tonggak manajemen dari gagal jantung karena aldosteron tersebut menyebabkan terjadinya retensi garam dan air di sini pentingnya penggunaan MRA menurut reseptor antagonis sebagai pilar utama pengobatan gagal jantung sehingga mencegah terjadinya retensi garam dan air untuk mengurangi kongsi pada pasien-pasien dengan gagal jantung. Ini adalah gambaran bagaimana angiotensin converting enzyme itu menyebabkan terjadi perubahan yang menjadi angiotensin 2 yang merupakan poten faso constrictor. Dia hampir dikeluarkan sebagai respon akibat dari pertama pressure overload akibat hipertensi. Kemudian pasien-pasien dengan pasca myocardiac impact yang terjadi remodeling dari ventricle. Pasien-pasien diabetes baik itu tipe 1 atau tipe 2 dan obesitas. Sebenarnya kondisi ini merupakan faktor risiko dari gagal jantung yang bisa kita minis dari dia state A tidak jatuh ke state B C bahkan ke state D. Di sini angiotensin 2 ini dia akan menyebabkan terjadinya hipertropi pada jantung bahkan menyebabkan hipertensi itu jatuh ke dilatih kardemiopati. Sebagaimana kita ketahui pada pasien-pasien pada pasien-pasien dengan hipertensi terjadi 4 stadium bagaimana pasien terjatuh pada gagal jantung. Pada pasien-pasien dengan long-standing hypertension yang terjadi pertama kali itu adalah disfungsi diastolik. Jadi terjadi disfungsi diastolik kemudian baru yang diikuti dengan hipertropi concentric ventricle kiri dan apabila progres tersebut terus berjalan itu malah akan menyebabkan terjadinya disfungsi sistolik bahkan ventriclenya akan mengalami dilatasi. Jadi pada pasien-pasien hipertensi yang tensinya tidak terkontrol dengan baik di awal jatuh ke penyakit jantung hipertensi justru pada saat advance dia malah terjadi dilatih kardemiopati atau dilatih heart failure. Jadi jantungnya sudah dilatasi dan pada saat kondisi itu justru tensinya tidak akan tinggi lagi malah tensinya akan cenderung rendah akibat dari dilatasi akibat dari dilatasi ventricle tersebut. kemudian pada pasien-pasien dengan post-meocardiac infak yang terjadi remodeling itu akan terjadi penurunan kontraktilitas dari jantung akibat kematian dari sal-sal miokat akibat dari blok dari pembeluh darah koroner. Nah itu akan menyebabkan terjadi gagal jantung juga. Begitu pula halnya dengan diabetes tipe 1, tipe 2, dan juga obesitas dimana itu akan menyebabkan terjadi disfungsi endotel abnormalitas kardia metabolik yaitu insulin resisten, peningkatan kreaksif oksigen spesias, dan lipotoksisitas dari miokardia. Ini adalah model yang berikutnya atau mekanisme yang berikutnya dengan mengaktifkan sistem sarap simpatis. Pada saat di awal itu akan terjadi peningkatan kardiak norepineprin dimana dalam jangka pendek peningkatan kardiak norepineprin tersebut dia akan sangat-sangat membantu fungsi miokardial jadi dia akan meningkatkan kontraktilitas dari jantung sehingga akan memperbaiki kardiak output. supply oksigen dan kebutuhan metabolik lainnya akan bisa terpenuhi. Akan tetapi dalam waktu perjalanannya dalam jangka panjang justru malah akan terjadi perubahan signal transduksi dari reseptor beta dimana itu akan menurunkan support adenagic dari basal function yang menyebabkan penurunan progresif dari miokardial dan juga remodeling yang progresif. Inilah yang akan mengakibatkan heart failure akan semakin jatuh ke advanced heart failure. Disinilah pentingnya golongan beta blocker sebagai pilar ketiga dari dagal jantung. Nah ini dari reaktif oksigen spesiesnya dagal jantung itu sendiri akibat terjadinya penuraka dekat put itu akan memicu stress oksidatif yang mengeluarkan sitokin-sitokin inflamasi yang akan menyebabkan terjadinya hipotropi dari myosit apoptosis dari myosit kemudian fibrosis interstisial yang pada di awal itu merupakan suatu mekanisme remodeling yang baik dan berikutnya akan menyebabkan terjadinya perburukan dari gagal jantung itu sendiri. Nah perubahan metabolisme anabolik yang lain yang terjadi pada gagal jantung adalah penurunan efisiensi insulin. sering pada pasien-pasien dengan gagal jantung itu malah akan terjadi insulin resistensi. Kemudian anemia hipoalbuminemia ini terjadi akibat adanya lipolisis kemudian proteolisis dan judioosteolisis itulah yang mendasari ketika pasien-pasien dengan advanced heart failure dia jatuh dalam kondisi kita bilangnya anoresia atau kaheksia jadi penurunan masa tubuhnya yang sangat besar. Kalau sudah jatuh ke advanced heart failure mekanisme inilah yang terjadi yaitu terjadi proteolisis jadi masa ototnya berkurang terjadi lipolisis dan juga osteolisis pada tulangnya hipoalbumin dimana sebenarnya albuminnya sangat penting untuk manajemen terapi kita karena dia merupakan transport dari obat-obatan untuk heart failure sering pada pasien heart failure trauma advanced heart failure justru terjadi hipoalbumin yang akan semakin meningkatkan terjadinya kongesti perifer dari pasien tersebut. anemia itu merupakan prognostik yang akan meningkatkan prognostik buruk pada pasien dengan gagal jantung. Ini nah pada pasien-pasien dengan gagal jantung mungkin slide ini sudah sempat ditayangkan kemarin ketika jika rekan-rekan mengikuti workshop dari hari pertama jadi pada pasien-pasien dengan gagal jantung itu terutama pada acute heart failure itu akan terjadi mekanisme fasocondusi dan low cardiac output terdapat dua tipe dari failure atau kongesti yaitu cardiac failure atau faskular type of kongesti dimana itu akan menentukan terapi kita apakah kita akan memberikan biuretik atau malah fasodilator jadi ketika terjadi fluid redistribusi ini sering terjadi pasien-pasien dengan hipertensi akibat dari peningkatan afterload dan peningkatan lv pressure pilihan utama terapi kita adalah fasodilator akan tetapi ketika terjadi retensi cairan akibat dari cardiac failure pengobatan pilihan pertama kita adalah biuretik inilah aktifasi sistem renin aneutensin allosterone system aktifasi sistem syarab simpatis kemudian perubahan morfologikal seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu mengakibatkan terjadinya peningkatan preload kemudian peningkatan afterload yang akan mengakibatkan terjadi peningkatan intrapulmonal yang tinggi itulah yang mengakibatkan terjadinya kongesti atau edem paru pada manifestasi klinis utama gagal jantung kongesti inilah yang harus kita treat pada pasien-pasien dengan gagal jantung baik itu kongesti pulmonal maupun kongesti perifer nah ini adalah perbedaan dari apakah dia terjadi fluid retensi atau fluid redistribusi mungkin saat ini sudah semarin sempat ditayangkan jadi saya tidak akan membahas lebih banyak lagi ginjal dan jantung itu dia seperti saudara jadi apapun yang terjadi pada jantung dia juga akan mempengaruhi ginjal sering ini akan mengakibatkan pada pasien-pasien dengan gagal jantung itu akan terjadi peningkatan fungsi ginjal atau terjadi kita bilangnya akut kidney injury ya atau kita kenal juga dengan kardio renal sindrom karena seperti yang selain sebelumnya akibat dari penekadabat putur ginjal akan mengeluarkan sekresi renin akibat dari hipoperfusi ginjal karena ginjal yang mengalami hipoperfusi pertama ini akibat dari hipoperfusi ginjal tersebut pada pasien-pasien dengan gagal jantung itu sering disertai dengan peningkatan serum proteinin akibat dari update kidney injury disini dalam tata laksana gagal jantung penting sekali bagi kita untuk bagaimana mengobati gagal jantungnya tanpa harus tanpa memperburuk fungsi ginjal jauh lebih lanjut lagi akibat dari aktifasi renin anitansin alustron tersebut yang menyebabkan anitansin 2 pelepasan anitansin 2 itu pada ginjal akan terjadi perubahan yaitu hipoperfusi ginjal terjadi penurunan GFR dan pengiriman oksigen dari ginjal terjadi resistensi diuretik edem pada ginjal dan bahkan terjadi gagal ginjal inilah yang kita kenal dengan kardio renal sindrom nah itu adalah mekanisme gagal jantung secara umum jadi bagaimana kita ketahui gagal jantung itu dominan terjadi di gagal jantung kiri tetapi pada advance itu bisa terjadi biventricular failure bagaimana dengan gagal jantung kanan jadi pasien pada kondisi gagal jantung kanan itu biasanya paling sering diakibatkan oleh gagal jantung kiri utamanya terkecuali ada kondisi-kondisi akut seperti pulmonary embolism akit pulmonary embolism atau pada kondisi-kondisi seperti pulmonary hypertension yang menjadi dasar terjadinya gagal jantung kanan di samping fungsi kirinya yang masih bagus di isolated record failure atau record failure bagaimanakah mekanismenya jadi sama seperti yang sebelumnya akan terjadi stimulus seperti gagal jantung kiri stimulus atau suatu index event atau trigger yang mengakibatkan terjadinya peningkatan afterload dari ventricle kiri yaitu pressure overload dari jantung kanan kalau misalnya dia kondisi akut bisa terjadi pada pasien-pasien dengan akut pulmonary embolism kalau misalnya long standing bisa pada pasien-pasien dengan pulmonary hypertension yang banyak sekali penyebab dari pulmonary hypertension baik itu dari akibat dari gangguan jantung kiri akibat kelainan komunital akibat kelainan paru-paru atau penyakit systemic lainnya seperti SLE yang bisa menyebabkan terjadinya pulmonary hypertension yang mengakibatkan terjadinya gagal jantung kanan ketika terjadi peningkatan RV overload itu dia akan terjadi peningkatan tekanan dinding ventricle jadi kebutuhan untuk supply dari oksigen ventricle kanan justru akan meningkat itu akan menyebabkan terjadi iskemia dari ventricle kanan stroke volume dari ventricle akan menurun keada output juga akan menurun nah ini responnya itu yang pertama adalah terjadi dilatasi dari ventricle kanan karena morfologi dari ventricle kanan itu dia daya regangnya jauh lebih bagus dibandingkan dengan ventricle kiri sering khasnya atau pada pemeriksaan ultrasound kita akan lihat ketika terjadi overload dari ventricle kanan akan terdapat TR akibat dari dilatasi ventricle kanan tersebut nah TR ini akan memberikan peningkatan dari tekanan vena sentral yang mengakibatkan terjadinya kongesti juga pada pasien dengan gagal jantung kanan gagal jantung kanan itu sendiri juga bisa mengakibatkan terjadinya gagal jantung kiri melalui mekanisme dimana ketika dilatasi RV itu sangat besar dia akan menekan ventricle kiri melalui interventricle septum tersebut sehingga LV prelude akan menurun dan itu akan menyebabkan kadek output menurun tekanan darahnya turun dan perfusi koronernya akan turun jadi gagal jantung kiri ini sama jadi mekanismenya ternyata gagal jantung kanan juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan GFR atau gangguan dari ginjal sebagaimana gagal jantung kiri yang saya jelaskan sebelumnya melalui mekanisme peningkatan interventricle ginjal juga hipoksia ginjal akibat dari kongesi vena sentral dari sebelumnya tersebut ini juga akan menyebabkan terjadinya aliran darah ginjal yang menurun dan penurunan GFR oke jadi dapat saya simpulkan bahwa gagal jantung itu seperti yang sudah kita ketahui terdapat dari setiap A, B, C, dan D dimana ia diawali dengan adanya faktor resiko atau index event peristiwa akut yang merupakan menjadi stimulus terjadinya gagal jantung dimana akan terjadi mekanisme kompensasi di awal yang sangat baik untuk jantung yaitu peningkatan lustres sitokin aktifasi reninamitansin alustron sistem kemudian aktifasi sistem sarap simpatis di situ akan menunjukkan terjadinya myosid hypertrophy perubahan interstitial matik dan myosid dead yang akan menunjukkan fungsi diastolik sistolik ventrical endachment dan pasien jatuh ke gagal jantung yang advanced neurohormonal pathway atau neurohormonal model tersebut menjadi tonggak utama dalam manajemen gagal jantung untuk empat pilar utama pengobatan gagal jantung untuk fantastic core yaitu amnitansin reseptor neurotransmitor kemudian beta blocker mineral reseptor antagonis dan yang sekarang sedang berkembang adalah SGLT2 inhibitor mungkin saya tidak bahas karena akan dijelaskan lebih banyak oleh bicara selanjutnya baik terima kasih semoga pemahaman saya dapat memberikan pemahaman tentang patofisiologi gagal jantung sehingga memberikan dasar bagi kita dalam penanganan pasien-pasien dengan gagal jantung terima kasih baik terima kasih dokter Lena untuk pemaparannya yang sangat lengkap tadi sudah dipaparkan dari mulai bagaimana fungsi dari mulai keluar ataupun kelainan-kelainan struktur yang lain nah kebetulan ini ada satu pertanyaan bagus ini dokter Lena dari dokter Angga Kesuma dokter Angga Kesuma menanyakan mengenai heart failure yang reduce ataupun preserve apakah ada perbedaan mengenai patogenesis kedua bentuk heart failure ini demikian terima kasih untuk pertanyaannya jadi heart failure pressure rejection fraction ini masih sangat banyak sekali diteliti saat ini karena untuk masalah manajemennya pun masih belum ada manajemen yang sangat pasti jadi untuk heart failure pressure rejection fraction ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan hipertensi dimana seperti yang saya jelaskan sebelumnya contohnya pada pasien dengan hipertensi pasien dengan hipertensi itu pada saat di awal dia akan terjadi disfungsi diastolik akibat dari hipertropi ventricle kiri jadi sama-sama terjadi mekanisme adaptasi atau kompensasi yaitu berupa hipertropi ventricle yang hipertropi ventricle ini mengakibatkan terjadinya disfungsi diastolik akibat diastolik feelingnya yang menurun itulah yang kita kenal dengan heart failure pressure adjacent fraction pada saat kondisi ini terjadi disfungsi diastolik tersebut pasien kalau misalnya kita ukur adjacent fraction nya masih bagus artinya di atas 50% tapi sudah ada gejala dari gagal jantung mungkin itu yang bisa sedikit saya jelaskan akibat dari alvi hipertropi akibat dari alvi hipertropi jadi sesuai dengan universal definisi dari gagal jantung baik yang terbaru kan 2021 ya dokter Lena walaupun itu semacam rangkuman dari yang asosiasi Eropa tahun 2016 asosiasi Amerika tahun 2013 dan asosiasi Jepang memang dikatakan gagal jantung itu sendiri kan terdiri dari sindrom kompleks sindrom klinik akibat gangguan struktural atau fungsi bisa karena pengisian ventricle yang terganggu atau pumping nah kalau kalau masalahnya direduce itu berarti masalahnya di pumping kalau masalahnya di preserve biasanya di pengisian ventricle tadi Dr. Lena sudah sampaikan bahwa dengan adanya hipertropi atau adanya penambahan jumlah masa sel otot secara paralel itu menyebabkan jumlah cairan yang ada di chamber ventricle sendiri berkurang otomatis jumlah kardio kotutnya pun berkurang oke ini ada lagi yang mau bertanya ini sepertinya Dr. Komang Vika Narishwari Ratna Kinasi ya oke Dr. Lena Dr. Komang Vika menanyakan saat pasien dengan heart failure kapan mulai diberikan ARNI apakah dari awal masuk rumah sakit atau bagaimana silahkan Dr. Erna Baik terima kasih dokter terima kasih untuk pertanyaannya nah ARNI ini menjadi tonggak utama sekarang untuk manajemen dari gagal jantung apabila memang dia sudah terdiagnosis dengan gagal jantung dan bisa diberikan ARNI ARNI dapat diberikan sejak awal pada saat MRS ketika tidak ada kontraindikasi biasanya yang membuat penundaan untuk pemimpin ARNI adalah pertama dari problem tensi karena ketika diberikan ARNI pada pasien-pasien yang akan terveller tensinya yang biasa sudah rendah itu ketika diberikan ARNI bisa malah menurunkan tensi atau kedua tergantung dari maaf toference dari insurance pasien itu sendiri karena kan belum masuk ke IPJS kalau tidak salah ARNI jadi bisa dimulai sejak awal MRS bahkan semakin cepat di start ARNI malah semakin bagus untuk prognosis pasien dengan gagal jantung oke demikian dokter komangvika kita masih memiliki waktu sekitar 5 menit apabila dokter komangvika masih ada yang ingin ditanyakan atas jawaban dokter lenat yang sudah disampaikan tadi silakan bisa langsung berbicara atau tetap kolom chat ada lagi yang bertanya silakan mungkin saya ingin menambahkan ada dua studi ada satu studi besar tentang ARNI ini yang diawali tahun 2014 yaitu paradigm yang kemudian di berlanjut studi itu karena pada paradigm itu setting pasiennya adalah kronik kemudian dilanjutkan dengan studi yang disebut dengan pionir pionir HIV itu studi dimana pemberian ARNI pada setting akut dimana pasien-pasiennya adalah terdiagnosis akut decompensated heart failure walaupun ada kriterianya walaupun akut tetapi yang seperti apa akutnya disitu ada kriteria inklusinya salah satunya tidak boleh ada penggunaan immunotropic ataupun vasoconstrictor penggunaan diuretiknya tidak berubah dosisnya dalam 6 jam terakhir dan masih banyak lagi jadi demikan merupakan salah satu beberapa kriteria untuk diberikan ARNI dari asosiasi Amerika sendiri itu bila mana tadi sudah disampaikan melalui luterlena bila pasien mampu kemudian denovo pasiennya belum pernah menggunakan obat golongan S-inhibitor ataupun ARB sah-sah aja kalau pasiennya ingin langsung menggunakan obat ARNI dalam pengobatan gagal jantung dengan kriteria masih gagal jantung yang reduce yaitu dengan ejeksi peraksi di bawah 40% nah ada pertanyaan lagi dokter Lena dari dokter Gianni Anabela seperti ini pertanyaan PPDS dokter Lena karena pertanyaannya gagal jantung kanan pada pasien dengan right heart failure apakah penggunaan ARNI ada tempatnya silahkan dokter dokter Lena sampai saat ini belum ada penelitian setahu saya belum ada ARNI untuk pasien dengan gagal jantung kanan terkecuali dia sudah gagal jantung kanan disertai dengan artinya biventricular failure yang sudah sampai ke gagal jantung kiri jadi kalau misalnya gagal jantung kanan tergantung dari penyebabnya apakah dia akut seperti akut pulmonary embolism atau akibat dari PH tergantung dari PH yang menjelaskan PH itu sendiri oke ya dokter Gianni mungkin masih ingin bertanya kita masih ada waktu dua menit ya seperti yang disampaikan Dr. Lena kalau dari studinya tidak disampaikan dengan secara jelas bahwa penggunaan ARNI itu pada pasien-pasien dengan right heart failure jadi Dr. Lena sudah katakan memang kalau memang pasiennya terdiagnosis dengan right heart failure harus dicari dulu etiologinya apakah memang ini karena gagal ventricle kirinya ataukah ada masalah paru yang menjadi underlying disease-nya jadi tangan itu dahulu dan pengobatan pada pasien gagal jantung kanan itu tricky ya banyak yang harus kita perhatikan karena di satu sisi pasiennya harus kita atur jumlah cairan tapi di satu sisi juga jangan sampai kekurangan cairan yang menurunkan kadek output atau kurangnya kurang terisinya lep atrium karena tidak tercapainya kadek output yang dilontarkan oleh ventricle kanan nah ini dari dokter Iputu Adi Palguna apakah yang memicu realis dari neprilisin realis mungkin dokter Lena bisa menjawab ini dokter Putu Adi mengatakan bertanya apakah yang memicu realis dari neprilisin mungkin maksudnya realis ya karena karolilis harusnya realis oke ini mungkin sudah ada di slide saya sebelumnya jadi pada pasien-pasien yang gagal jantung itu terjadi ketidakseimbangan dari neurohormonal pada saat aktifasi renin-ignitansin satu sisi terjadi renin-ignitansin adosoran sistem satu sisi terjadi penglepasan natriuretic peptide jadi neprilisin itu merupakan suatu metalloendopeptidase endokrin yang memang fungsinya adalah untuk meningkat natriuretic peptide itu sendiri jadi dia memang dilepaskan begitu natriuretic peptide itu keluar yang malah justru menyebabkan natriuretic peptide itu menjadi segmen inaktif jadi dia suatu metalloendopeptidase membran yang mengikat natriuretic peptide seperti itu oke jadi dilepaskannya karena ada aktifasi dari ras sistem ya begitu Dr. Lena iya akibat dari pelepasan natriuretic peptide itu natriuretic oke oke Dr. Kutu Adi masih ada lagi ingin ditanyakan kalau tidak ada waktu sudah habis terima kasih Dr. Lena untuk pemaparan dan juga jawaban pertanyaannya yang lengkap dan juga jelas dengan demikian mari kita lanjut ke sesi berikutnya pada kuliah yang kedua kuliah yang kedua oke selamat pagi semuanya para peserta workshop heart failure yang kedua dengan topik new paradigm in managing chronic heart failure saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dalam hal ini adalah Dr. Kutu Parwate sebagai ketua panitia dan dari PRK Bali juga panitia dari teman sejawat residen kardiologi Fakultas Kedoteraan Kedoteraan Sudayana juga para sponsor diantaranya dari Farmasi Novartis ataupun AstraZeneca yang berkenan untuk mensponsori workshop gagal jantung di pagi hari ini di sesi yang kedua saya akan memaparkan materi mengenai reversing cardiac remodeling in heart failure radius ejeksi fraksi fokus pada peran dari sakubitril fahasartan jadi seperti pada inilah outline saya dan sebagai latar belakang saya selalu memaparkan satu slide ini di awal karena ingin bersama-sama kita kaji kembali ataupun menyadarkan diri kembali bahwa pada pasien yang sudah kita diagnosis gagal jantung ingat dia ada di sisi kanan tadi Dr. Lena pada pembicaraan yang pertama itu sudah memaparkan bagaimana peran dari faktor risiko atau traditional risk factor yang ada di sebelah kiri kemudian diawali dengan disfungsi endotil dari pemberudara yang akan memicu suatu rangkaian kejadian dan rangkaian kejadian ini bisa kita stop tentunya dengan penanganan yang baik yang tepat dan cepat sehingga tidak perlu jatuh sampai ke proses remodeling yang berujung kepada gagal jantung ataupun sampai ke end state heart disease belum kok enggak dikeluarkan dulu sebentar terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke 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 baik baik mohon maaf tadi ada troubleshooting jadi dari slide ini saya ingin paparkan bahwa kejadian gagal jantung yang tadi sudah disampaikan melodotor renah berdasarkan patofisiologinya itu ada di sisi kanan yang artinya dia sebagai lanjutan proses dari adanya ketidak terkontrolnya faktor risiko dari penyakit jantung dan disertai dengan adanya fungsi dari endotil yang terganggu atau kita sebut dengan disfungsi endotil dan proses ini akan terus berjalan sampai akhirnya proses remodeling terjadi yang semua itu sebenarnya prosesnya bisa kita hentikan dari awal oke terus yang perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kalau dipikir-pikir gagal jantung saat ini tuh menjadi trending topic kenapa? karena ternyata secara angka kematian dia dengan angka kematian dari kanker itu masih lebih tinggi dari kanker leukemia sekalipun atau bahkan non-hotkin linfoma hanya kalah dari kanker paru angka dari gagal jantung tersebut apa sih penyebabnya dari kematian yang begitu tinggi pada penyakit gagal jantung kronik tersebut adalah karena adanya suatu kondisi progresif yang mengakibatkan adanya index event tadi disampaikan oleh Dr. Lena mengenai index event tersebut kemudian index event atau frekuensi akut event tersebut akan memicu terjadinya suatu kerusakan kerusakan organ dengan adanya re-hospitalisasi atau hospitalisasi yang berulang dan kerusakan organ itu yang terutama terkena adalah myokard dan renal atau organ renal yang terdekat dengan adanya kerusakan kerusakan organ tersebut menyebabkan progresifitas dari gangguan dari myokard di jantung itu semakin jelek dan ini pada studi yang sampaikan Rilisoto Gucci tahun 2007 mengatakan bahwa jika seorang penderita gagal jantung sampai terjadi re-hospitalisasi hingga lebih dari 3 kali dengan indeks event atau akut event yang tidak ditandangin dengan baik atau tidak dikontrol dengan baik faktor kormobit yang ada itu survival rate mediannya itu turun hingga 50% jadi no wonder jadi ketika dia terjadi perawatan di yang keempat kali kita masih juga berkutat tidak tercapainya kontrol dari indeks event ataupun comorbid yang baik resiko terjadinya sudden cardiac pada saat perawatan pada pasien gagal jantung ini sangat terlena bahwa aktivasi ini ditujukan untuk mempertahankan cardiac output serta perfusi organ adanya keseimbangan dari sistem sarah simpatis yang merupakan sistem yang tercetus pertama kali ketika adanya suatu akut event atau indeks event yang juga akhirnya sistem sarah simpatis ini akan merangsang dikeluarkannya renin angitensin aldosteron yang akhirnya juga akan memicu kejadian fasokonstriksi yang berat dan keadaan-keadaan ini sebenarnya dikompensasi oleh tubuh dengan adanya kehadiran natriodotectate system untuk melakukan fasodilatasi dari efek-efek tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Lena namun sayangnya kerja dari natriodotectate isu sendiri didegradasi oleh neprilisin sehingga efek dari pengacuran atau remodeling yang terjadi karena sistem sarah simpatis ataupun renin angitensin aldosteron sistem itu menjadi tidak terkendali sehingga progresi dari gagal jantung semakin terjadi disini kita bisa lihat tadi disampaikan oleh Dr. Lena jadi neprilisin inilah yang mendegradasi natriodotectate system menjadi suatu fragment yang inaktif sehingga kejadian fasoconstric ataupun hipotropi dan suatu bagian dari remodeling dari akibat sistem sarah simpatis maupun renin angitensin aldosteron sistem tidak terkendali dan ini yang tadi saya bilang mengenai akut index event yang akhirnya nanti dengan index event ataupun akut event yang tidak ditangani dengan baik pada pasien yang tadinya sudah masuk dalam kriteria gagal jantung namun asimptomatik atau masuk dalam kriteria niha fungsinat kelas 1 ataupun stage A bisa menjadi sesuatu yang simptomatik masuk ke dalam stage C akibat adanya index event yang tidak ditangani dengan baik tersebut dan index event yang terjadi itu biasanya akan mengganggu suatu proses pada miokart ataupun pada jantung itu sendiri yang kita sebut dengan kardiak remodeling nah apa sih sebenarnya kardiak remodeling itu kardiak remodeling itu menggambarkan suatu adanya perubahan pada masa volume bentuk serta komposisi dari jantung akibat dari stimulasi mekanik ataupun aktivasi dari hormonal yang sistemik secara konsep perubahan ini terjadi diantara kardiak miosit maupun struktur histologi dari miokart dan juga terjadi perubahan itu pada rongga jantungnya atau chambernya dan ini adalah satu bentuk dari kardiak remodeling yang kita ketahui terjadi pada jantung yang mengakibatkan adanya suatu index event yang dipengaruhi sehingga akhirnya terjadilah progresi dari kerusakan dari nyokart intinya yang berujung kepada gagal jantung diantaranya adalah dengan adanya perubahan pada miosit biologi terjadi adanya hipotropi ataupun adenertic desensitisasi artinya adanya down regulated dari beta beta reseptor sehingga yang seharusnya pada pasien gagal jantung itu dengan adanya indeks event menyebabkan overdrive dari sistem simpatis tidak bisa di counter regulation lagi kemudian pada miosit biologi itu adanya hilangnya miofibril dan progresivitas dari sitoskeleton serta perubahan dari eksitasi contraction couplique ini kaitannya dengan kalsium kalau memenuhi serta modifikasi dari metabolism dari miosit itu sebenarnya sudah sempat disampaikan oleh Dr. Lena perubahan yang kedua pada karya remodeling itu meliputi perubahan di miokart itu sendiri diantaranya akibat hilangnya dari masa otot itu akibat proses necrosis kemudian apoptosis ataupun otofagi dan perubahan pada matriks ekstraseluler menyebabkan adanya fibrosis dan degradasi sehingga juga menyebabkan perubahan pada mikrofasbulatur yang terakhir adalah perubahan dari chamber atau ruangan geometri dari leventrical itu sendiri menyebabkan dilatasi peningkatan spherifical jadi yang tadinya bentuknya elis menjadi spherifical atau bulat terus penebalan dari dinding ataupun penipisan dari dinding dan akhirnya menyebabkan adanya inkopetens dari kaptop oke jadi pada cardiac remodeling ini dengan adanya efek cardiac load bisa karena volume overload ataupun pressure overload volume overload biasa terjadi pada mitra regurgitasi ataupun aorta regurgitasi kalau pressure overload biasa terjadi pada pasien-pasien hipertensi ataupun aortic stenosis menyebabkan adanya suatu perubahan-perubahan dari sistem neurohormonan yang tadi disampaikan oleh dokter Lena dan perubahan tersebut mencetuskan adanya injuri pada myokard sehingga terjadilah proses-proses inflamasi kemudian hipertropi fibrosis dan kematian sel dan bila proses ini bisa ditangani terjadilah suatu mekanisme kompensasi keseimbangan yang tadi dilakukan oleh metri tetap tetropi bila tidak terjadilah perburukan dari morfologi dan fungsi dari ventrikal kiri akhirnya sampailah pada kondisi di mana jantung mengalami proses dekompensasi tidak bisa mengompensasi dari proses yang terus-terus berlanjut indeks defense tersebut sehingga masuklah pada kriteria dari gagal jantung kemudian dari suatu bentuk perubahan dari myokard tersebut ini adalah salah satu bentuk pola dari hipertropi dari myosid di myokard dengan adanya respon dari overload secara hemodinamik bisa kita lihat disini bahwa ada dua bagian penting akibat tekanan yang overload atau pressure overload atau volume menghasilkan suatu perbedaan dari bentuk myokardnya pada pressure overload ada peningkatan wall stress di saat systolic kalau yang volume overload pada diastolic dua-duanya menghasilkan suatu perubahan signal intrasulular ekstrasulular pada myokard tersebut menimbulkan suatu ventriculore modeling yang menimbulkan suatu perubahan pada myokard tersebut pada yang pressure overload menggambarkan adanya bentuk peningkatan dari jumlah myosid yang bersifat secara paralel membentuk suatu gambaran hipertropi ventricle kiri yang sifat atau bentuknya adalah konsentrik sedangkan kalau yang volume overload dia membuat tipis dari myokard tersebut sehingga menimbulkan hipertropi yang eksentrik apakah kedua-duanya itu bisa menurunkan ejeksi fraksi kaitannya tentu bisa pada konsentrik hipertropi reaksi utama ketika adanya penurunan kardek output yang dikeluarkan oleh ventricle kiri menyebabkan denyut jantung akan lebih meningkat dibandingkan biasanya sebagai mekanisme kompensasi tapi apabila overdrive dari stimulasi simpatis ini tidak diatasi dengan baik lama-kelamaan jantung akan mengalami efek terminologi yang disebut dengan failing heart mengalami penurunan dari heart rate kemudian ototototnya akan menipis yang tadinya konsentrik menjadi eksentrik pada keadaan yang akhir dan eksentrik hipertropi tentunya menimbulkan penurunan dari kontraktibilitas dari meokat itu sendiri tadi ini ada pertanyaan dari salah satu peserta bagaimana pola dari ventricle remodeling perbedaannya antara radius dan preserve bisa dilihat pada slide di sini bahwa perbedaannya adalah pada penekanan atau overload yang terjadi pada dinding jantung tersebut pada yang radius itu terjadi karena volume overload ditandai dengan eksentrik hipotropi yang biasanya menghasilkan suatu penipisan pada dinding ventricle kiri dan penurunan systolic function serta pembesaran atau dilatasi dari chamber dari ventricle kiri tersebut dengan adanya penurunan terjadi dengan adanya volume overload tersebut menyebabkan sampai ke chamber alignment dia akan menghambat dari peningkatan diastolic pressure apabila ini tidak ditangani akhirnya akan berujung kepada penurunan kontraktilitas dan akhirnya jumlah karyoptoid akan menurun dan masuklah ke dalam terminologi dari gabel jantung dan pada heart failure reserve itu terjadi karena pressure overload menyebabkan peningkatan dari tekanan systolic sehingga peningkatan systolic stress wall terjadi padat systolic peningkatan dari myosit atau myofibril secara paralel dan penebalan dari dinding jumlah cairan yang isi pada ventricle kiri jadi tetap berkurang karena penabalan dinding dari myokard pada preserve ejeksi fraksi itu mengarah ke dalam sehingga tetap jumlah jarah yang dikeluarkan dari ventricle kiri berkurang berkurang kalau pada heart filler yang reduce akibat kontraktilitas atau pumping yang menurun sehingga jumlah darah yang dipompakan atau dekade menurun kalau pada yang heart filler preserve karena jumlah yang diterima atau terisi pada saat fase diastolic menurun sehingga pada saat dipompakan juga akan menurun dan sama-sama keduanya masuk ke dalam suatu kriteria definisi dari gagal jantung perubahan-perubahan biologi apa yang terjadi pada pasien gagal jantung yang mengalami efek sudah terpapar dari kdk modeling ini atau failing dari myosit ini jadi pas memang dikatakan bahwa pada heart failure itu terjadi penurunan dari L-type calcium channel itu nanti dipergunakan dalam kalsium dan kalmodulin itu dalam efek untuk meningkatkan kontraktilitas penurunan adanya reseptor beta-1 adenetik yaitu desensitisasi dari beta-1 adenetik reseptor sehingga tidak sensitif lagi untuk beta-1 itu mempertahankan hemostasisnya dan bisa dilihat pada slide ini perubahan-perubahan yang lainnya perubahan pada eksitasi kontraksi kopling pada slide ini tergambar bahwa jika terjadi gangguan kontraksi dan relaksasi dari suatu jantung yang failing atau fail itu biasanya tampak itu terjadi bentuknya itu pada saat heart rate yang tinggi atau pada saat heart rate yang cepat sekali menyebabkan penurunan dari force frequency relationship jadi pada failing myocardium ini bentuk dari usaha untuk menghasilkan kekuatan dari memompak pandarah itu pada heart rate yang tinggi itu menyebabkan adanya penurunan justru dari kemampuan si jantung tersebut jadi secara secara ilustrasinya begini kalau kita pada saat orang normal berolahraga ketika kita melakukan olahraga jumlah heart rate itu pasti makin lama akan meningkat pada orang normal dengan jumlah heart rate yang meningkat akan meningkatkan kontraktilitas atau meningkatkan pumping jadi kalau pada pasien gagal jantung dengan meningkatnya heart rate itu malah kontraktilitasnya akan menurun kenapa sih bisa terjadi karena adanya penurunan dari amplitude intrasellular kalsium kemudian adanya pemanjangan penurunan dari kalsium transien dan peningkatan level diastolik dari kalsium seperti terlihat di sini pada slide yang kedua dengan heart rate makin tinggi pada contoh seorang kontrol yang normal dengan yang dilated cardiomyopathy dengan heart rate yang tinggi justru jumlah darah yang dipompakan makin berkurang kalau orang normal dengan heart rate yang makin tinggi pada suatu sistem tertentu dia nanti memang akan plateau tapi tampak pada peningkatan heart rate dari 80 sampai ke 120 berarti peningkatan jumlah cairan yang dipompakan juga akan meningkat kemudian gangguan dari salah satu kardium remodeling pada miocard itu proses adanya necrosis dan juga apoptosis necrosis merupakan suatu proses yang pasif dari kematian sel dan ternyata walaupun dia pasif ternyata ada juga suatu mekanisme yang mengatakan necrosis itu prosesnya itu diregulasi atau diatur dan dia merupakan suatu komponen yang penting dari kejadian miocard infart heart failure dan juga stroke dan gambaran utama dari kejadian necrosis dari sel itu adalah hilangnya integritas dari membran plasa dan menurunnya jumlah dari ATP sehingga disfungsi dari plasma membran ini pada yang sel yang mengalami nekrotik itu menyebabkan sel itu menebal atau membengkak dan akhirnya hancur berbeda dengan apoptosis kalau apoptosis itu ketika terjadi dia prosesnya itu terprogram kematiannya dan dia memungkinkan organism itu secara selektif menghilangkan semua program sel yang apoptosis ini dan yang dimediasi oleh dua jalur jalur yang ekstrinsik itu melalui reseptor permukaan sel yang jalur ekstrinsik meliputi mitokondria dan retikulum endoplasma dan perbedaannya dengan yang necrosis kalau apoptosis ketika sel itu sudah mengalami sel kematian yang terprogram selnya akan mengkerut kemudian akan difagosit kemudian akan dikeluarkan dengan proses mekanisme yang tadi sudah disampaikan rudder lena dan struktur dari ventricle kiri yang terganggu atau berubah pada gambaran dari kardiak remodeling itu tidak saja hanya membesar tapi juga berubah bentuk menjadi lebih bulat atau lebih speris awalnya itu harusnya secara normal bentuk dari ventricle kiri itu seperti ellipse namun ketika dia mengalami kardiak remodeling itu proses yang diakibatkan adanya berbagai macam faktor jadi sudah disampaikan rudder ya nah diantara salah satunya adalah deaktif ogresigen species atau vasoconstrictor dari neurohormonal ataupun dari peptida itu menyebabkan adanya kelainan-kelainan dari struktur dari ventricle ini sehingga dengan adanya bentuk sperikal dari struktur ventricle ini bukan berarti dia malah akan banyak menimpan darah tetapi terjadi penurunan dari kontraktivitas yang tadi sudah saya sampaikan itu diantaranya kerugian dari secara mekanik akibat ventricle remodeling yang perubahan struktur ini adanya peningkatan dari dinding saat stres kemudian adanya mismatch after load adanya hipoperfusi subendokar secara episodik adanya peningkatan penggunaan oksigen artinya oksigen dimanya meningkat adanya mitra regurgitasi yang fungsional artinya jumlah darah yang akan dikompokkan pasti akan berkurang karena beberapa darah akan kembali ke atrium kiri kemudian adanya overloading dari hemodinamik yang memburuk serta adanya maladaptive dari program dan bagaimana perat dari kardeklomodeling yang misalkan kita sudah tahu prosesnya itu dengan prognosis dari pasien-pasien gagal jantung jadi yang bisa kita lihat salah satunya adalah dengan penggunaan alat ekokardiografi dengan melihat fungsi sistolik ventrikel kanan dan ventrikel kiri dan perubahan itu dapat di monitor dengan melihat adanya parameter-parameter tertentu diantaranya adalah ejeksi fraksi kemudian left ventrikel miocard index itu biasanya berhubungan dengan kardiofaskular outcome dan prognosis juga left ventrikel endiastolic volume sama endiastolic diameter dia menggambarkan adanya keadaan perubahan dari fungsi sistolik serta remodeling strukturalnya end sistolik volume dan end sistolik diameter juga melihat adanya fungsi serta terjadinya satu kejadian unacute event seperti miocard infarct dan pada fungsi kanan kita melakukan pemeriksaan dengan melihat EF ataupun red ventrikel sistolik pressure dan dengan pemeriksaan tisu doppler imaging dan selain itu juga monitoring dengan echocardiogram kita lihat bentuk dan fungsi dari katup apakah sudah ada regurgitasi dari katup mitral yang fungsional dan tentunya kita harus melihat dari fungsi diastolic ventrikel kiri dengan pemeriksaan mitral inflow kemudian pada resiko dari kematian ataupun perawatan kembali atau rehospitalisasi meningkat dengan adanya peningkatan kardio-kardio-medialin yang terus berprogress dimana pada peran parameter eko antara gambaran peningkatan atau penurunan EF dengan resiko kematian ataupun rehospitalisasi pada pasien gagal jantung dapat dilihat pada slide ini ada tiga keadaan pemeriksaan yang ditampak pada slide ini yaitu pada kiri yaitu ejeksi fraksi kita lihat disini semakin rendah ejeksi fraksi resiko untuk herohospitalisasi dan juga kematian semakin meningkat kemudian pada N-diastolic volume N-diastolic volume itu kita lihat parameter untuk menggambarkan fungsi sistolik dengan meningkatnya N-diastolic volume itu juga resiko untuk terjadinya hospitalisasi dan kematian N-sistolic volume pun sama dengan meningkatnya N-sistolic volume resiko hospitalisasi atau kematian meningkat jadi dari ketiga hal ini kita bisa lihat bahwa jika ejeksi fraksinya menurun N-diastolic volumenya meningkat N-sistolic volume meningkat maka resikonya sangat berkali-kali lipat terjadinya re-hospitalisasi atau kematian pada pasien gagal jantung tersebut dan pada slide ini bisa kita lihat bahwa jika peningkatan 10 ml saja dari N-diastolic volume akan meningkatkan resiko kematian perawatan dengan etiologi atau diagnosis gagal jantung sebesar 9% dan N-sistolic volume sebagai parameter juga untuk melihat adanya fungsi sistolic dan juga kejadian etiologi akibat myocard infart bahkan dengan peningkatan 10 ml N-sistolic volume akan meningkatkan resiko kematian dan hospitalisasi sebanyak 15% kemudian bagaimana peran dari penurunan ejeksi fraksi dengan adanya pemeriksaan echocardiogram ini ternyata dari hasil studi di CHARM mengatakan bahwa jika ejeksi fraksi turun hingga 10% kematian akibat kardiovaskular ataupun re-hospitalisasi dengan diagnosis chronic heart failure itu meningkat hingga 45% dan juga kematian kardiovaskular kematian akibat kardiovaskular meningkat hingga 57% atau 1,6 kali lipatnya dan dari perubahan remodeling dari struktur geometri dari myocard tampak pada slide ini dikatakan bahwa dengan peningkatan chamber dari mulai terjadinya concentric hypertrophy eccentric hypertrophy ditampilkan pada gambar ini yaitu dengan concentric hypertrophy yang berwarna orange dan kuning yang eccentric hypertrophy kematian akibat kardiovaskular proses kardiovaskular ini meningkat pada kematian kardiovaskular kejadian re-infark ataupun gagal jantung bahkan komposit at point dari kardiovaskular itu meningkat jadi sudden cardiac dia pun meningkat dengan adanya kejadian hypertrophy yang concentric maupun eccentric jadi jangan kita anggap remeh kejadian cardiac remodeling berupa perubahan struktur dari myocard tersebut karena ternyata secara signifikan dia berhubungan erat dengan kejadian event dari kardiovaskular nah dengan adanya satu proses cardiac remodeling tentunya kita banyak melakukan upaya-upaya terapi baik dengan pemberian farmakoterapi maupun non-pharmakoterapi diantaranya dengan lifestyle modification kemudian makan ataupun jumlah cairan yang cukup serta retensi kita kurangi asupan garam dengan gizi dan diet yang baik serta perbaiki comorbid-comorbid yang ada serta mengontrol semua faktor resiko yang ada kardiovaskular itu bisa dilakukan proses reverse satu dibalik artinya kembali ke normal dan ada suatu terminologi baru pada gagal jantung ini yang dinamakan dengan heart failure yang di cover dengan kriteria jika gagal jantung baseline-nya itu ejeksi fraksi ventricle kirinya kurang dari 40% kemudian dilakukan upaya farmakologik non-pharmakologik maupun device itu bisa meningkat hingga di atas 40% dan lebih dari sama dengan 10% dari baseline jadi harus lewat dari angka 40% dari baseline itu atau dari kriteria dari gagal jantung radius ejeksi fraksi secara terminologi apa sih yang disebut dengan reverse remodeling itu merupakan suatu proses biologi yang meliputi adanya reversal dari atau bentuk kebalikan dari suatu kelainan seluler myokard ataupun anatomik yang terjadi atau yang terlihat pada ventricle yang mengalami proses remodeling jadi pada jantung yang mengalami reverse LVR remodeling itu terjadinya bisa secara spontan akibat perubahan gaya hidup tersebut atau setelah pemberian farmako ataupun device terapi pada pasien gaya jantung dan dikatakan jika pasiennya itu mengalami reverse remodeling dan mengalami terminologi yang disebut dengan heart failure recover itu memiliki prognosis yang lebih baik karena memiliki feature event yang lebih rendah dibandingkan jika pasiennya mengalami reversal cardiac remodeling tetapi tidak recover si ejeksi traksinya nah ini salah satu contoh dari reverse cardiac remodeling pada setting clinical yang bervariasi disini akibat adanya pada lingkaran yang luar adalah merupakan suatu bentuk index event seperti adanya hembo overload bisa karena pressure atau volume overload abnormal energetik misalkan karena pada yang tachycardia yang kardiomepati induced by tachycardia kemudian tiroitis ataupun revascularisasi akibat toksik seperti pada kemoterapi dan alkohol atau proses inflamasi seperti pada peripartum kardiomepati ataupun meokarditis serta adanya peran dari beta-blocardia dan neurohormon aktifasi seperti adanya ras blokade dan peran beta-blocade dari kesemuanya ke penyebab-penyebab yang melingkupi atau mempengaruhi terjadinya reverse effect remodeling itu kejadian peripartum kardiomepati ataupun myokarditis itu ditenggarai merupakan proses yang sangat sulit untuk terjadinya heart failure yang recovered karena mungkin terjadi proses inflamasi yang berulang dan pada gambar atau slide ini disampaikan gambaran suatu bentuk kardiak remodeling yang sekender akibat abnormalitas dari kardiak myosid jadi disini terjadi perubahan pada ekstra selular matriksnya dimana adanya geometri dari ventricul yang berubah dari yang normal yaitu C ini adalah kardiak myosid LV ini adalah suatu left ventricul dari geometri dan M ini adalah matriks ekstra selular yang ketika terjadi gagal jantung proses kardiak remodeling itu membesar terjadi perubahan yang spherical itu dari gambaran ellipse menjadi spherical dan ketika terjadi ketika kita lakukan intervensi baik secara farmakologi maupun non-farmakologi serta atau device terjadi proses reverse remodeling dia akan kembali seperti normal tapi bila dia terjadi prosesnya itu kembali normal memasuk ke dalam suatu kriteria myocardial recovery pasien tersebut memiliki prognosis yang lebih baik dibandingkan misalkan pasiennya itu mengalami myocardial remisi yang dikarakterisisi dengan adanya mudahnya terjadi resiko rehospitalisasi akibat gagal jantung tersebut nah inilah suatu bentuk medikal terapi yang bisa menyebabkan terjadinya ke reverse kardek remodeling atau sampai ke tahap myocardial recovery ini kita bisa lihat bahwa beta blocker SNB ataupun ARB serta aldosterone antagonis serta device ELFET atau left ventricle assist device serta CRT atau cardiac resynchronous terapi itu bisa menyebabkan penurunan dari proses kardek remodeling yang terjadi pada pasien gagal jantung dan metabolik reversion dengan penggunaan ELFET itu terjadi adanya perubahan dengan dari proses glikolisis dan tricarboxylic acid cycle dimana dengan adanya perubahan dari tersebut ELFET yang diberikan pada pasien gagal jantung yang sesuai dengan kriteria akan membaik dalam proses dari myokartnya sehingga progresivitas tidak terjadi nah bagaimana dengan studi-studi klinik yang ditenggarai menjadi melihat endpoint dari cardiac remodeling dengan pengobatan dari terapinya jadi secara gamblang atau secara luas kita ketahui bahwa tujuan dari pengobatan gagal jantung adalah untuk memperbaiki status klinik kapasitas fungsional dan quality of life mencegah re-hospitalisasi atau hospital admission dan menurunkan mortalitas diantaranya dengan memperbaiki keluhan dan juga menurunkan mortalitas diantara empat obat-obatan tadi yang sudah berfungsi pada cardiac remodeling ternyata cukup bagus dalam hal menurunkan terjadinya mortality ataupun re-hospitalisasi di sini kita lihat ada golongan ACE pada soft trial bisa menurunkan hingga 16% golongan ARB pada charm trial alternatif beta blocker pada merit HF bahkan bisa sampai 34% dan walau sayangnya mortalitasnya itu masih kurang lebih 50% mati karena dalam 5 tahun setelah terdiagnosis tadi sudah disampaikan oleh dokter Lena mengenai sistem natriotic peptide ini yang didegradasi oleh neprilisin disinilah peran dari obat baru yaitu ARMI yang meningkatkan natriotic dan vasoaktif peptida yang menurunkan untuk menghambat dari efek dari neprilisin diantara dengan menggunakan dalam studinya paradigm disini secara signifikan dia superior dari NL untuk menurunkan 20% kardiofaskular kematian atau first heart failure hospitalisasi juga menurunkan sudden cardiac test sebesar 20% juga kematian karena kardiofaskular 16% dan resiko terjadinya hospitalisasi hingga 23% dengan penggunaan ARMI dibandingkan dengan NL April dan dari efek di cardiac remodeling pada sakopitil vasartan dilakukan studi evaluate dimana membandingkan antara ARMI dengan S-inhibitor pada hemodinamik arteri dan cardiac remodeling pada pasien yang gagal jantung reduce agensifraksi dengan evaluasi selama 12 minggu secara double blind dan dengan kriteria reduce agensifraksi ini ya fungsinat kelas 1 dan 3 pada daerah Amerika dengan desain study seperti yang pada slide ini dengan primary endpointnya adalah menurunkan kekakuan aorta yaitu dengan melihat impedansi karakteristik aorta juga secondary endpointnya melihat gambaran biomarker anti-proBNP sensitive kardek troponin T soluble ST2 serta cyclic GMP dan keratinin melihat ekokardografi kardekstrukturnya systolic function dengan ejeksi fraksin dan global link to the function didapatkan hasil bahwa ternyata secara keseluruhan dibandingkan dengan NL April ARNI tidak menurunkan karakteristik impedans pada minggu ke-12 dibandingkan NL April tetapi memiliki keuntungan perubahan ini tidak terjadi namun efek kepada myocardial remodeling dan wall stress karena terjadinya perurunan kadar netruk NT proBNP serta biomarker lainnya dan pada secondary endpoint dilihat dari hasil pemeriksaan ekokardiografi secara signifikan ARNI memperbaiki kardek structure dan fungsi dengan menurunkan volume endiastolic ensistolic terus kemudian lat atrium volume index serta mitral E per eye yang menggambarkan suatu gambaran fungsi diastolic sehingga memiliki efek yang baik untuk terjadinya remodeling ventricle dan feeling pressure atau reverse remodeling nah kemudian dilanjutkan studi evalu tersebut dengan studi proof dimana 12 bulan ke depan di open label single study group dengan kriteria yang hampir sama pada 700 membuat partisipan untuk melihat perubahan dari NP proBNP yang diinisiasi dengan subkubitri fasartan tersebut pada perubahan struktur dan fungsi kardiat dan ternyata dari primary endpoint secondary endpoint didapatkan bahwa hasil dari proof itu menggambarkan adanya penurunan secara signifikan dari NP per BNP dalam 2 minggu pertama pemberian dari ARNI tersebut dan itu berhubungan dengan reverse kardiat remodeling dan secara pemberisan ekokardografi digambarkan adanya perbaikan dari ejeksi fraksi hingga 9,4% dari ventricle kiri pada bulan ke-12 kemudian penurunan dari N-diastolic volume dan N-systolic volume pada bulan ke-12 dan perbaikan dari left atrium ventricle index pada 12 minggu dan juga pada bulan ke-12 itu perbaikan dari left ventricle myokard index yang menggambarkan adanya struktur dari myokard yang membaik dan secara secondary endpoint ini sakupitir pasartan atau armi juga terjadi tidak begitu berbeda pada new onset penggunaan S ataupun yang sudah menggunakan sebelumnya itu ternyata terjadi suatu reverse kardecal modeling pada setiap group yang pada proof heart failure yang dilanjutkan dari evaluate heart failure tersebut jadi secara tidak langsung dari gambaran profibrotik dari matrix metalloproteinasi juga terjadi perubahan penurunan dari degradasi kolegen sehingga cenderung pasien-pasien tersebut pembuluh darahnya lebih lentur dan perubahan biomarker juga terlihat pada slide ini adanya perbaikan dari biomarker yang juga perbaikan dari endpoint dari studi tersebut nah terakhir inilah slide terakhir saya pada presentasi saya ini saya ingin sampaikan bahwa kardiak remodeling merupakan faktor risiko utama terjadinya progresi dari gagal jantung dan prognosisnya itu telah melalui evaluasi melalui berbagai parameter pada pasien dengan gagal jantung dan signifikan ketika terjadi kardiak remodeling prognosisnya pun semakin meningkat lebih tidak baik dan agravasi dari suatu kardiak remodeling itu berkaitan dengan event dari kardiofaskuler dan menuju kepada peningkatan secara signifikan terjadinya rehospitalisati ataupun kematian yang diakibatkan karena gagal jantung dan pada studi paradigm evaluate maupun proof digambarkan bahwa sakubitifasartan sudah terbukti memperbaiki kardiak remodeling pada pasien dengan gagal jantung ejeksi fraksi yang menurun dengan terjadi perubahan pada kardiak struktural yaitu endiastelic volume dan endiastelic volume menurun serta labinya pun menurun perubahan kardiak fungsian dari mitral epra-epra-in yang itu juga menurun atau gambaran dari fungsi diastelic yang menurun dan penurunan dari gambaran kardiak meumarker dengan pemeriksaan NT-proBNP HS-tropon-NT serta ST2 dan juga perbaikan dari KOTIL-OPEP dengan diperiksa melalui KANSAS Kardiomiopati KOSNER baik demikian yang saya bisa sampaikan di siang pagi menuju siang hari ini terima kasih atas perhatian teman sejawat sekalian saya lanjut untuk untuk terima kasih